Karena malam ini adalah tonight, dan tonight adalah kamisteri kembali. Kita akan mencoba, lagi-lagi kita keluar ngobrol dengan tamu kita dan konon katanya ada yang akan melukis penampakan dengan api malam hari. Karena di parkiran itu katanya memang banyak sekali penampakan-penampakan yang tidak terlihat kasat mata. Dan malam hari ini juga Marcel, lagi-lagi Marcel yang jadi momok tonight show. Dia akan curhat dari hati ke hati, dari hatinya yang paling dalam akan dikeluarkan malam hari ini semua unek-uneknya. Wow, hanya di tonight show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu orang lagi selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Kembali malam hari ini. Apa yang merasakan layar kaca? Saya harusnya jangan air terjadi, studio itu Nesu malam hari ini. Bukan studio dong. Oh, di luar studio itu. Di parkiran. Karena malam hari ini. Lai. Saya merasakan aura-aura yang agak mengerikan dari sini Vincent. Biasanya ini pohon ini bisa gerak-gerak sendiri. Ada talinya ada yang. Iya betul, ada yang menarik. Tapi saya melihat di sini ada. Angka lima ini berarti apa Vincent? Lima ini kalau di dalam. Misteri. Misteri. Lima ini ada ganjil. Ya. Arahnya mau kemana ya? Tapi bukan saya yang akan menjawab. Yang akan menjawab yang lebih pantas. Nanti dulu, karena kita ada tamu dulu nih. Kita mau ngajak ngobrol dulu seorang wanita. Pemain film horror dan juga pemilik channel Youtube. Yang membahas tentang games misteri. Ini dia. Adila Fitri. Wah. Putih-putih gini jadi ngeri juga. Adila, silahkan Adila duduk Adila. Aduh, serem juga ini ya di parkiran putih-putih. Wah, jangan sampai ada yang nyalain. Jadi Adila ini sempat sama Onat ya di... Oh iya. Apa, merinding? Merinding. Sempat di merinding. Terus main game juga katanya demennya horror-horror. Iya benar banget. Kenapa? Main film horror. Kalau aku penakut ya kalau misalnya di dunia aslinya. Jadi kalau misalnya ketemu yang beneran gitu sama aslinya takut. Jadi mendingan luapin di game horror aja gitu loh. Pernah gak ada? Oh iya. Kalau misalnya GATI. Ya pernah ada kejadian sama GATI dong. Kamu ngeliat gak sengaja atau? Sering banget pas di merinding. Itu Onat. Kamu harus bedain yang mahluk halus sama mahluk yang... Itu bossnya. Kalau itu beda lagi. Merindingnya tuh beda lagi. Kalau misalnya Onat. Nah, kalau misalkan... Jadi waktu itu kejadiannya itu awal itu... Ntar, maaf ya. Menyembuh sesuatu gak? Apa tuh? Bawa sate. Gue kira saya tatanya sate. Sorry ya maaf, gak penting ya. Lanjut-lanjut. Gimana? Terus? Nah, jadi waktu pas... Jadi lapar gue. Terus, terus. Jadi waktu pas di bioskop Atom. Nah, katanya itu kalau bioskop Atom tuh... Ada levelnya. Level 1, level 2, sama level paling tinggi. Tapi bioskop Atom itu apa? Bioskop... Yang udah lama gak ditinggalin gitu. Udah lama di daerah Tangkrang. Abundant cinema. Abundant cinema, ya. Terus, terus? Nah, terus itu pokoknya bioskop yang udah lama banget. Dan dalamnya juga udah rusak banget. Banyak banget bangku-bangku. Pokoknya udah debu banget deh. Nah, terus pas... Baru awal aja nih, baru pas masuk ke level 1, itu bioskop yang gede banget. Itu kita tuh udah dilempar-lemparin batu. Tuk, kerikil. Batu-batu kecil gitu? Kerikil. Batu-batu kecil, kerikil di belakang. Pas nengok, gak ada. Dilemparin lagi, gak ada. Terus di... Dinding, dinding bioskop kan kedap ya. Ya. Tapi kayak ada... Duk, 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 duk. Wah, ada yang... Apa, kayak mukul-mukul gitu? Mukul-mukul gitu. Nah, aku sebenarnya agak kejebak sih waktu pas. Pas di merinding ya. Jadi awalnya kan aku itu dijadiin bintang tamu. Nah, aku kira... Shooting-nya itu bakal di belakang layar tuh banyak kru. Iya, iya. Nah, ternyata... Ternyata, zonk datang-datang. Sepi? Sepi. Jadi bener-bener masuk ke dalam bioskop itu cuman aku, Kak Onat, sama satu lagi. Eh, iya cuman bertiga. Sama kameramen dong? Enggak ada kameramen sama sekali. Jadi kameranya tuh udah ditaro semua dari siang. Karena kameramen takut juga kali. Kayaknya deh. Dan itu kita mulai shooting itu jam 1 pagi. Bener-bener, bener-bener nyari. Uji nyali itu namanya. Kalau aku bisa bacain ya sedikit ya. Yang untuk pertama di level 1 itu... Kamu dilemparin batu. Itu adalah hantu kencing batu. Karena batunya kecil-kecil kan? Yang kedua kamu kalau duduk agak sakit gak? Itu hantu ambeyen yang kedua. Ini penyakit-penyakit kita berdua ya. Tapi dari sekian banyak di merinding, di film. Film horror juga pernah digangguin. Paling menyeramkan atau mengerikan yang pernah kamu alamin. Paling menyeramkan... Itu tuh, di bioskop itu. Pas di bioskop. Tapi pas mau ke level yang paling tinggi. Yang udah pedes banget nih levelnya. Udah pedes banget. Ini bukan ramen. Bioskop. Terus, terus. Kalau pas di level 2... ...kan biasanya bau kan apek ya. Iya, iya. Bau apek kan. Kalau misalnya gedung-gedung tua tuh bau apek. Ini tuh pas di level 2 masuk kamer mandi... Jawunya tuh wangi banget. Wah, aduh. Wah, wangi banget. Terus udah mulai ada suara orang kaki jalan. Tapi jauh. Oke. Wah, ada suara kaki jalan nih. Mungkin penunggu atau penjaga situ. Gak juga ya. Udah kosong banget. Udah kosong banget. Bener-bener. Kru tuh jauh. Bener-bener. Di jauh lah. Pokoknya diparkirin. Tapi yang jauh. Pas kita mau masuk ke level 3... Belum masuk. Belum masuk. Belum masuk. Baru di lorongnya doang. Tiba-tiba ada suara kaki nyamperin. Lari. Lari. Aku. Si Onat juga denger? Onat gak denger ternyata. Oh, dia lebih gak peduli. Terus udah aku langsung teriak. Teriak. Terus habis itu... Gak denger. Gak denger. Gak suara kaki. Kayak dia nyamperin. Enggak, enggak, enggak. Yaudah habis itu kayak... Kayak langsung... Aku ketakutan banget di situ. Akhirnya... Keru-keru pada nyamperin di situ. Keru-keru pada nyamperin. Gimana? Bisa lanjut gak? Enggak, enggak. Aku takut. Aku nyerah. Oh, akhirnya nyerah? Serius nih. Jangan dong, sayang. Sayang kontennya. Tanya gitu. Terus akhirnya dilanjutin? Akhirnya dilanjutin ke level 3. Nah, di level 3 itu... Itu tuh katanya di bioskop itu... Ini yang terakhir nih? Level terakhir? Level terakhir. Ada apa? Raya terakhir? Itu tempat orang biasa aborsi katanya sih gitu. Terus ada kejadian apa? Kejadiannya di situ kayak... Kita harus duduk di tempat yang biasa tempat aborsi yang tempat hantunya itu biasa nongol katanya. Nah, terus kamu ngeliat apa? Di situ gak liat apa-apa sih. Tapi ada suara? Menyeramkan aja lah suasananya begitu loh. Suasananya begitu. Tapi masalahnya... Benek-benek kayak... Bunyi-bunyi... Oh, pewek. Kok main enak aja dia betul-betul di sana? Lagi shoting main betul-betul di sana. Beresin sampah. Ya bagus berarti sih. Cuman kan kita takut. Oh ya bagus sih. Ada bunyi-bunyi kayak... Kaki-kaki lewat. Kaki lagi? Kaki lagi. Untungnya sih Alhamdulillah... Kalo di nampakin sih... Dulu pernah kalo ditampakin. Kalo dulu jadi waktu kecil. Tapi sebenernya ini... Gak terlalu serem sih kalo menempatnya. Nih, ntar lu. Sebetulnya lebih serem di sini nih. Ini karena parkerannya ini banyak yang katanya pernah melihat sesuatu. Iya. Nah, untuk mengetahui kita ada seorang pelukis ya. Pelukis ini akan menggambar beberapa makhluk yang ada di sini. Kita sambutin dia. Ki Alam. Waalaikumsalam. 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 Halo, Ki Alam. Silahkan, silahkan, Ki Alam. Keren nih, Ki Alam. Ki Alam, salam kenal. Ki Alam. Ki Alam katanya bisa ngedance juga ya? Enggak. Ini bukan... Bukan Michael Jackson. Iya, maaf. Ki Alam, dia tadi kan Ki Alam duduk di situ ya. Ya udah-udah. Maksudnya udah bisa lah membaca situasi dan kondisi di sini. Lalo, kalo... Adila kan gak bisa ngerasainnya kayak gitu-gitu kan dia. Kalo Ki Alam bisa tau di sini ada apa aja? Banyak banget mas. Wah ini, menarik ini. Banyak banget. Banyak banget. Ini ceritanya sekarang nih. Nanti besok aja. Kemarin aja mas. Sekarang dong. Jadi pertama saya masuk ke... Maaf, maaf ya maaf ini agak lepas. Maaf, maaf. Oh so sweet. Tweet. Kayaknya jodoh nih. Maaf ya. Makasih mas. Ya. Salaman lagi. Itu diisi Vincent. Bisa ngeliat tuh ntar malem. Terus, Kelom. Ki. Jadi begitu awal masuk dari depan itu. Saya emang pertama dibawa keliling dulu dua kali mas. Dibawa oleh? Oh temen-temen. Kurang tau. Jadi ada Hawa yang kepengennya gak langsung nyampe ke tempat ini. Wah. Jadi saya puterin gedung ini sampai dua kali. Saya ngelepon ke temen-temen yang di sini. Lewat sini, Ki. Lewat sini. Ternyata tetep aja. Saya balik-balik. Akhirnya saya gak nanya malah ketemu. Itu bahasa misterinya kalau gak salah nyasar ya mas. Iya dibikin nyasar gitu ya. Itu bukan bahasa misteri mas. Oh iya iya. Kayak diputer-puterin gitu ya. Iya. Itu serius. Pas nyampe di... Masuk ke area sini ya. Di deket ada Musola sana ya. Ya ada, ada di situ. Saya melihat di situ saya berhenti sejenak. Saya melihat ada satu makam di sana. Wah. Dan makam itu sudah tidak ada ya. Sudah. Itu satu makam yang lumayan sepuh. Bahkan banyak sebenarnya. Cuman saya diperlihatkan satu di sana. Saya boleh sebutkan namanya gak nih? Boleh mas. Boleh. Namanya Kipunggul. Siapa? Kipunggul. Gak tau itu sebuah nama julukan. Pokoknya saya di kasih nama itu Kipunggul. Jadi salah satu mungkin pada zaman dahulu ada seorang yang lumayan di... Segani. Di segani. Di hormati. Ya di sesepuh ya. Ini zaman dulu banget ya. Zaman dulu banget. Ini flashback. Dan sebelum di sini tuh banyak... Banyak pohon-pohon tinggi-tinggi di sini. Besar-besar di sini. Dulu? Ya dulu di sini. Sekarang tinggi ini doang ya? Dari dulu sudah banyak penghuni-penghuni astral. Yang bentuknya itu... Sangat beragam. Banyak banget. Yang paling serem apa? Mas? Tresek! Wih. Wuzet. Motor orang lagi misteri motor. Mereka juga syuting di parkir. Sabar mas. Sabar mas. Sabar mas. Sabar mas. Kenal pot racing tuh pas itu. Terus terus terus. Gak gak. Saya mau nanya yang soal. Ki alam ini bisa menggambar. Melukis. Melukis makhluk astral dengan api. Media api. Oh iya. Kebetulan ada satu media api yang saya gunakan. Itu khusus melukis energi-energi yang paling panas. Dan di sini sangat cocok. Wah. Sangat cocok. Bahkan saya bilang di sini tuh antara energi negatif dan positif itu sudah bersatu di sini mas. Wow. Tapi sejak kapan sih ki alam ini ngelukis yang horor-horor gini? Sebenernya kalau untuk masuk ke spiritual saya mungkin sekitar untuk ngelukisnya ya. 2001 antara 2000-2001. Wah. Karena sebelumnya sempat yang ada mba duku. Itu alam lain itu alam lain. Bidah ya. Kebetulan sebelum itu saya ya mungkin sama. Sama seperti teman-teman pelaku spiritual itu biasanya melang-lang buana lah ya. Oke. Ke tempat-tempat yang sakral gitu. Dan kebetulan saya punya talenta melukis dan dibawa ke area situ untuk mewujudkan sosok-sosok yang susah digambarkan oleh orang itu. Ya ya. Jadi saya coba membunuhkan itu. Kialan coba sekarang digambar nih kira-kira di sini ada apa aja. Jadi penasaran nih. Adila juga penasaran. Silahkan. Langsung lukis sekarang ya. Ya langsung. Boleh boleh boleh. Sudah ditunggu nih. Wah. Kayak apa penasaran. Sembari kialam melukis kita ngobrol lagi sama Adila. Ya. Tadi belum selesai tuh Adila. Tadi kamu dimana tuh? Tadi sampai dimana tadi kamu ngobrol? Sampai dimana kan lupa tadi. Yang yang kamu. Hah? Yang main game. Oh ya yang main game, yang main game. Oh main game. Kamu. Waduh. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d D-d-d… Iya… Ki, mobilnya perlu dipindahkan sebelum ga Ki? Tatkannya ganggu. Bagus. Ki, butuh apa lagi, Ki? Mungkin yang bisa kita siapkan, Ki? Jadi ganggu. Yang mirip ya, Ki? Nah, gini. Karena beberapa tamu kita yang bisa melihat, di sini diparkirin paling banyak katanya, gitu. Kemarin sempat gua minta diisiin sama itu. Siapa nama itu? Adalah, anak Indigo. Dia minta isiin pulsa. Bukan isiin pulsa, isiin. Bisa ngelihat tapi ternyata gak bisa, katanya kurang fokus. Aku juga pengen sebenarnya. Pengen, pengen gitu. Apa yang membuat kamu pengen? Kamu penakut katanya? Penasaran, kadang tuh kalau misalnya penakut tuh kita hapes lawan, iya gak sih? Aku bisa. Kalau kamu, nih coba sini, tangan sini. Corona, Corona, bahaya, bahaya. Oh iya juga ya. Lupa. Udah jadi Vincent? Belumlah. Oh belum. Oke, nanti sembari kita lihat ya hasilnya. Seperti apa nanti makhluk astral yang sudah ditelaah dan dilihat oleh alam di parkiran di studio net ini. Dan kemana-mana, abis ini kita kembali lagi. Tetap di tunai cio. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!